Anda masih menyaksikan buletin Indonesia Siang, Pemirsa Dunia Pendidikan kembali tercoreng dengan beredarja video aksi pulih atau perundungan terhadap seorang siswi SMA Negeri di Palembang, Sumatera Selatan. Korban yang tak terima atas pelakuan teman-temannya tersebut langsung melaporkan kejadian ini ke Bapolresa Palembang. Didampingi oleh ibunya, siswi salah satu SMA Negeri di Palembang ini mendatangi Bapolresa Palembang. Di depan petugas, korban menunjukkan bukti berupa video viral di jejaring sosial kasus perundungan terhadap dirinya. Dalam video tersebut, korban yang masih menggunakan seragam sekolah lengkap dengan hijabnya tampak dipermalukan oleh para pelaku dengan kata-kata yang tidak pantas. Selain itu, pelaku itu juga sempat melakukan penganiayaan dan memaksa korban untuk membuka hijab yang digunakannya hingga korban menangis minta ampun. Menurut korban, kejadian itu bermula saat korban dipanggil oleh pelaku dengan alasan hendak diajak membayar uang arisan. Namun di luar dugaan, korban disuruh masuk ke dalam mobil dan dibawa oleh para pelaku ikut ke jalan Karuda. Di tempat itulah, para pelaku lain telah menunggu untuk melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap korban. Saat ini, kasus perundungan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang. Rencananya, petugas akan segera memanggil para pelaku yang terkam dalam video. Mohamad David, MNC Media, Palembang